Nah Reza, Lebaran kan ini tinggal satu hari lagi ya, tapi masih banyak orang yang mencoba dan mencoba untuk mudik. Contohnya di Cilgon, Banten, belasan pemudik dengan sepeda motor bahkan sampai nekat bersembunyi di dalam baktruk besar. Namun sayangnya ini ketahuan juga, Zah. Iya, Dila, ada juga nih. Di Kendal, Jawa Tengah, puluhan pemudik dipaksa turun serta ditelantarkan superbus di tengah jalan. Sebuah truk barang dengan kapasitas besar dihentikan polisi sebelum masuk area Pelabuhan Merak, Cilegon pada Jumat Dinihari. Setelah diperiksa bagian baktnya, ternyata isinya belasan orang dan sepeda motor. Seluruh penumpang dan muatan pun langsung diturunkan. Usut punya usut, 18 orang ini ditawari Calo untuk menyeberang ke Sumatera dengan imbalan 100 hingga 150 ribu per orang. Si Calo pun bekerja sama dengan sopir truk untuk meloloskan mereka. Akhirnya mudik pun gagal, sementara uang sogokan hilang bersama sopir dan truk yang diamankan di Polres Cilegon. Sementara itu, 75 pemudik asal Riau dan Palembang diturunkan sopir bus di sebuah SPBU di desa Sumber Rejo, Kaliwungu, Kendal. Alih-alih sampai ke Kampung Halaman, pemudik yang sebagian besar berprofesi buruh bangunan ini malah diturunkan lalu ditinggal di tengah jalan. Sepir bus diduga takut karena penyekatan oleh aparat lalu menurunkan mereka di jalan lingkar Kaliwungu. Alhasil para pemudik tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini jadi terlantar dan kebingungan. Untuk mengurangi arus pemudik yang tak kunjung reda, Polres serta di Subbekasi akhirnya menutup akses jalan layang Tegal Gede, Cikarang Selatan yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dan Karawang. Salah satu jembatan layang utama ini biasanya ramai dilalui kendaraan, terutama roda 4. Dengan penutupan ini, kendaraan menuju Karawang dialihkan lewat Kedung Waringin di mana terdapat cekpoin petugas. Belum diketahui sampai kapan penutupan dilakukan, aparat tengah mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan bakal terjadi hingga besok. Tim Liputan Trans 7